Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel didimuladirahman semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik sehat walafiat amin ya rabbal alamin nah ini adalah kunyit biang teman-teman atau biang kunyitnya seperti ini teman-teman cukup besar dan pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya teman-teman saya pernah mengalami sakit mah atau lambung teman-teman jadi saya membuat ramuan alami teman-teman dari kunyit nah kita pilih kunyit yang bagus teman-teman kita kupas jika kunyitnya kecil-kecil teman-teman bisa menggunakan 2 kunyit atau 3 nah ini saya menggunakan 1 saja teman-teman kunyitnya cukup besar jadi jangan terlalu banyak teman-teman karena berlebihan itu tidak bagus juga teman-teman ini 1 saja cukup teman-teman kita kupas sampai bersih teman-teman simak caranya sampai selesai teman-teman agar tidak gagal paham nah seperti ini kita kupas sampai selesai kemudian setelah dikupas kita cuci bersih teman-teman kalau bisa menggunakan air matang teman-teman karena nanti akan kita minum teman-teman nanti kita parut dan kita peras dan kita minum teman-teman oke teman-teman tonton sampai selesai teman-teman caranya nah ini teman-teman kunyitnya sudah saya cuci bersih kemudian kita siapkan parut teman-teman bebas parutnya mau parut yang dari kayu atau parut apa saja bebas teman-teman parutnya cuci dulu kemudian saya menyediakan daun pisang teman-teman tujuannya agar nanti kunyitnya pas diparut tidak melepotan kemana-mana dan terkumpul atau menempel di daun teman-teman nah seperti ini kita parut sampai selesai teman-teman dan teman-teman hati-hati parutnya jangan sampai terluka kenatangan teman-teman dan teman-teman bisa menggunakan hand blob teman-teman atau sarung tangan plastik agar tidak kuning ke tangan teman-teman karena kunyit ini mengandung warna kuning teman-teman seperti ini nah kita ambil kita copotin daunnya nah seperti ini teman-teman nah inilah fungsinya daun jadi kunyitnya terkumpul di daun teman-teman nah seperti ini kita ambil gelas siapkan gelas atau wadah kemudian kita keruk menggunakan sendok teman-teman seperti ini nah kita tuangkan semua saja teman-teman ke dalam gelas nah seperti ini kemudian kita siapkan air hangat teman-teman gak usah terlalu panas hangat saja cukup teman-teman nah kita perkirakan saja teman-teman gak usah terlalu penuh airnya nah seperti ini sepertiga gelas seperti ini kemudian kita aduk teman-teman aduk hingga rata teman-teman nah seperti ini teman-teman dan semoga teman-teman yang sedang menonton video ini yang sedang sakit mah atau nyuri lambung semoga sembuh teman-teman saya doakan semoga sembuh kemudian kita siapkan gelas dan saringan teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan saringan seperti ini atau saringan yang lainnya atau menggunakan kain teman-teman bisa nanti diperas menggunakan kain juga bisa teman-teman jika tidak ada saringan kemudian kita tuangkan ke dalam saringan seperti ini teman-teman kita tuang semuanya nah ini memisahkan antara air dan ampasnya teman-teman kemudian kita tekan-tekan menggunakan sendok teman-teman seperti ini nah sampai habis airnya teman-teman nah jadi yang kita minum nanti airnya teman-teman ya nah seperti ini simak caranya sampai selesai teman-teman nah setelah dituang setelah diperas kita tambahkan madu teman-teman jika ada madu yang asli teman-teman akan lebih ampuh lagi jika menggunakan madu yang asli teman-teman karena tidak ada jadi saya menggunakan madu rasa teman-teman seperti ini nah kita tambahkan madu kemudian kita aduk lagi teman-teman kita aduk lagi sampai merata nah seperti ini teman-teman nah setelah diaduk tinggal diminum saja teman-teman nah seperti ini oke akan saya minum teman-teman nah ini teman-teman jangan lupa berdoa teman-teman minum obat apapun jangan lupa berdoa dan basmala teman-teman nah saya komiksa bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim 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 rasanya mantap coba Alhamdulillah